Intro Eh udah mulai Oke terima kasih telah mengklik video ini Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Karena di video ini saya akan membahas tuntas Bagi kalian yang mengoles minoksidil Dan terkena alergi kulit Seperti bentol-bentol parah Karena di video ini Saya akan menjelaskan bagaimana penanganan yang baik Karena pada awal Koles minoksidil Saya juga mengalaminya Bagaimana kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Intro Terima kasih telah menonton video ini Oke di video ini saya akan menjelaskan Penanganan pada saat Kalian oles minoksidil Dan kalian mengalami Alergi kulit yang sangat parah Disini saya pemakaian Minoksidil Sudah hampir 3 bulan Disini sudah lumayan tumbuh ya Sudah mulai tumbuh banyak Ini kumis dulunya ini mantan kumis lele Sekarang lumayan lah Lelenya sudah menjadi lele jumbo Saya akan menceritakan pengalaman saya dulu pada saat saya mengalami alergi kulit pada saat Oles minoksidil Dulu saya mengalaminya pada saat saya oles minoksidil pada bulan pertama Memang efek samping pengolesan minoksidil Merasakan gatal-gatal pada kulit kita Dan kulit kita menjadi kering Tapi setelah saya rasakan Kok gatal-gatalnya itu Seperti Aneh Berlebihan Bahkan sempat muncul Biang keringat yang sangat banyak di bagian leher saya Di bagian telinga Di bagian pipi Di bagian muka pokoknya yang Saya oles minoksidil Mungkin Saya oles disini dan Minoksidilnya Sampai ke bawah Sampai ke bawah leher semuanya Sampai Terkena alergi kulit Mungkin kulit saya Kurang cocok dengan minoksidil yang liquid Atau yang cair Nah pada saat itu Pada saat saya mengalami alergi kulit Gatal-gatal parah Penanganannya Yang pertama Saya membeli Ini Kaladin cair Ini bedak cair ya Ini fungsinya itu Untuk Mengobati Alergi Dan untuk menunjukkan kulit kita Jadi pada saat kita pakai ini Kulit kita menjadi dingin lah Yang saat kita gatal-gatal ingin menggaruk kulit kita yang sedang alergi Kita pakai ini Dan kulit kita akan menjadi sejuk dan Lumayan lah untuk perkembangannya semakin membaik hari demi hari Dan jangan lupa juga bagi kalian jika memang alergi kalian itu sangat parah Seperti saya kemarin bisa dikatakan parah karena setiap saya kedinginan pasti gatalnya akan sangat parah yang dirasakan Dan ingin menggaruknya sampai kulit saya pernah sampai kulit saya lecet karena saya garuk Kemudian saya konsul ke dokter dan diberikan obat Jadi untuk penanganan yang pertama Saya rekomendasikan untuk memakai ini ya Sebagai pengobat kulit kalian yang alergi Untuk menyejukkan kulit kalian dan Biar tidak alergi Tapi pengobatan dari dalam juga itu sangat penting berupa obat yang dari dokter Jangan lupa kalian juga untuk konsultasi ke dokter Tapi kalian coba dulu aja ini Kalau misalkan memang kalian cocok memakai ini Dan satu minggu Saya stop oles minoxidil itu dua minggu Dua minggu saya stop oles Saya fokus ke penyembuhan kulit saya yang terkena alergi Dan alhamdulillah saya sembuh Kemudian bagaimana selanjutnya pada saat kulit kita sudah sembuh Apakah kita harus oles kembali dengan minoxidil yang sebelumnya Karena kita mempunyai program untuk menumbuhkan berewok kita Karena programnya belum selesai Belum tumbuh berewok yang lebat dan full Kalau saya setelah kulit saya sembuh dari alergi Saya beralih dari minoxidil liquid yang cair Saya beralih ke minoxidil foam Karena memang yang saya rasakan pada saat pemakaian minoxidil foam Minoxidil foam itu untuk efek Efek samping gatal-gatal pada kulitnya itu tidak terlalu parah Dibandingkan dengan yang liquid Karena memang yang liquid Sepertinya lebih keras daripada yang foam Yang liquid efek gatal-gatalnya lebih parah Dan memang efek samping kulit kering dan mengaraknya itu lebih Lebih ke minoxidil yang cair dibandingkan dengan yang foam Saya sudah satu bulan memakai minoxidil foam Dan hasilnya seperti ini Jadi bagi kalian yang terkena alergi kulit Jangan menyerah dan jangan putus harapan Wah saya sepertinya tidak bisa untuk berewokan Karena saya terkena alergi Mungkin kalian kulit kalian itu kurang cocok dengan minoxidil yang liquid Coba beralih ke yang foam Mudah-mudahan bisa cocok dengan kulit kalian Dan kalian bisa terus untuk melanjutkan progres pertumbuhan berewok kalian Supaya bisa full birth ya Oke sekian penjelasan dari hasil pengalaman pribadi saya Pada saat saya oles minoxidil dan terkena alergi kulit Semoga bagi kalian yang terkena alergi juga Bisa cepat sembuh dan tidak ada salahnya untuk mengikuti apa yang tadi saya jelaskan Semoga kalian bisa cepat untuk pertumbuhan berewoknya Dan jangan tantang menyerah Walaupun kalian tidak memiliki gen sama sekali Seperti saya tidak memiliki gen sama sekali Tapi saya bisa menemukan berewok saya dengan minoxidil Oke terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.